Rakyat-rakyat Senang banget yang namaninnya si Selin Kalo sama si Po Apa kan tau sendiri Kenapa emang ya kalo sama Po Apa kenapa Kalo sama Selin tuh enak Enak dipandang mata Kalo si Po Apa mah keset mana enak Ibaratnya Bikin kamu lebih semangat Iya dong ibaratnya kalo kamu itu bening kayak gelas wine Kalo Po Apa kan kayak ember Monopoly Suat ngocok dong Iya ya ampun Segar fresh Tapi yang ada aku sebel sama kamu Kamu ternyata udah punya pacar ya Stepan ya Kamu lagi ini kayak aku aja Ya bukan Kamu dulu sama si Marcel Ternyata pas kamu sama Marcel aku juga cemburu Ternyata cowok yang bergelimang harta kalah sama cowok yang bergelimang tawa Kalau dia udah bergelimang harta terus bergelimang tawa kayak kamu Kamu siap Kamu udah siap Kalo sama aku jadi yang kedua Gak apa-apa aku jadi yang kedua yang penting kamu gak ada duanya buat aku Daripada jadi yang pertama diduain lebih baik jadi nomor dua tapi diutamakan Iya Iya Tapi hari ini aku seneng banget karena Kamu dihoas disini Iya bener Akhirnya aku punya program di trans7 Selamat datang Celine di FVP Karena Celine udah paling cantik Dulu 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 Oh jadi gitu Eh dulu Eh ya Aku tuh enak kalo sama kamu tuh Eh bawang putih Eh bawang putih Eh lah Eh salah Eh salah kayak ngesetan lu ngeliat buah Kaget gua Ah ada Ayu ting-ting Oh sama-sama ya Eh ngapain lu dateng kesini Ada lu ini ngapain bawang putih dimari Kamu bisa-bisanya ya Bukannya nyuci di rumah Pak kak disini mau kerja Jangan nyuruh-nyuruh gue nyuci Mukanya lu tuh kayak jemuran Eh Tau aja Hari ini gue mau nge-host sama Celine Celine tuh enak bisa diajak tukar pikiran Lu bang ada pikiran Ada apa Kalau gak ada pikiran cekar itu Lebih enak kak Eh gimana gini aja dah Sekarang diganti Cewek dua Laki satu Iya gini aja deh Tapi lu berdua tuh ada sama-sama Apa? Samanya? Sama-sama Sama yang ini lagi janda Ini pernah janda ya Ini ada Coba Kamu tungguin dong Kamu bisa jadi host ngalah ini ya Supaya nanti produser lihat Iya bener tuh Lu diganti Lu diganti Kalau bener gimana Kalau dia bagus kan lu diganti Jangan gitu dong Tadi lu bilang bener tuh Lu bilang begitu Iya tadi lu bilang bener tuh Oke deh kalau gitu Kita sekarang mau langsung aja Ngeliat ke Viti Beberapa pernikahan artis Yang umurnya singkat Gue dong Wah Kan gak enak kan Kalau dia angkat Ya enak Ini ada liat Kita lihat sama-sama Artis-artis Indonesia Yang pernikahannya singkat Nah itu dia Hah singkat Itu pernikahan untuk SMS sih Singkatnya Iya Kita lihat titiknya Jadi itu banyak pernikahan Tapi tadi ada pernikahan yang baru dapet mahar Dia cerai lagi Temen kamu ya Iya Bella Luna kan Aku rasanya pengen gitu Dinikian orang kaya Abis dapet mahar langsung cerai lagi Jangan 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 begitu dong Biar bagaimanapun Pernikahan itu harus seumur hidup Semati Lu udah pernah cerai juga Waktu itu Itu mah lakiannya aja yang daglog Sebenernya kan intinya kan Setiap wanita juga tidak ada yang pengen cerai Beneran Sama wanita juga pinginnya Sama pasangannya itu kan Suaminya kawin lagi Jangan Itu cukup gue aja Kayak gue sama Nagita lah Lu liatlah setia banget Itu yang kelihatan Itu yang kelihatan Gue sama Nagita itu Cuma dua kuncinya dalam rumah tangga Apa yang pertama Bersyukur sama sabar Iya kan Yang bersyukur Yang sabar Beda ya Dia bersyukur dan sabar Kalau gue sabar dua-duanya Iya makanya Gue pikir tiap orang harus saling Bersyukur dan saling sabar Bukannya sendiri-sendiri Gue harus saling mengisi Jadi begini loh Mencintai yang tulus itu Bukan mencintai kelebihan pasangan kita Tapi saat kita bisa mencintai Menerima dan memaafkan Kesalahan pasangan kita Itu yang namanya cinta Rapi jago banget kalau ngomong Sekarang kita tanya si Selin Si Selin kenapa sih Kenapa sih waktu itu Akhirnya Maaf ya bukan menguak kisah lama nih Tidak Jangan nangis dong Jangan nangis dong Jangan nangis dong Eh 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 Tolong dah kamera di jom dah Jom Beda banget ya Di jom Apa di jom Jika banget Ini rahasianya Selin ini Dia tuh sering mandi susu Tapi dia kalau mandi susu Emang bersih Lu mandi susu Susunya yang hitam Orang mandi susu Susunya yang hitam Bingung lagi Ya ampun Beda banget Ini siang ini malem Selin gimana sih Ada gak kalau Maaf ya Bercerai itu ada rasa penyesalan Ada gak dalam hati kecil Aduh harusnya gue Mempertahankan Kayak gue ngeliat si Giselle nih Betul Giselle tuh diartikalnya ngomong gitu Aduh penyesalan aku tuh Bercerai Katanya begitu Meskipun ya sekarang Ya harus dijalanin aja Kalau kamu gimana Ya bener Keadaan yang paling Bikin aku down banget Adalah perceraiannya Pada saat itu Terus menurut aku juga pun Bercerai itu adalah Sangat aku sesali Kejadiannya Tapi tidak aku sesali Perjalanannya gitu Jadi itu adalah Dua hal yang berbeda sih Jadi kejadian pada saat Bercerai itu Membuat aku kayak Kenapa sih kok harus Gini gitu Apa ini emang Udah jalan yang terbaik gitu Meskipun sebenarnya Tidak disukai Perceraian itu Tapi kan Ya Kita manusiawi gitu Merasakan apa Ya ada salahnya Ada hilafnya gitu Jadi kalau dibilang Menyesalnya ada Tapi kan kamu kan punya Empat anak gitu Gak merasa capek gitu Ngurusin Sekarang ngurusin sendiri Berarti Empat anak diurusin sendiri Kerja juga Ngurusin anak juga Capek emang pasti Iyalah ya manusiawi Kalau kita tuh Ngerasa capek Terus Kadang-kadang Ngerasa daunnya juga Kadang-kadang Ngerasa kayak Gagal gak ya Bener gak ya Caranya gitu Tapi ini kalau cowok nih Misalnya nih Mau deketin kamu Misalnya Ah si Celine Janda ya udahlah Biasa gitu Empat anak Itu bikin kamu jadi Aduh bisa Bisa nerima gak ya Cowok ini ya Ada kepikiran gitu gak Atau Kamu gak ada kepikiran Aku masih liat Kalau kamu siap Kalau kamu siap Kamu masih kosong sih Sebetulnya Hei Dia gak pantas Jumlah gak pantas Jumlah gak pantas Kamu masih kosong Kayak ibu kontrakan Lagi ngomongin Beceraya Sudah dua kali Banyak banget Laki-laki yang mencoba Benar Lagi hat-trick gue Eh sebentar Dia baru masuk Kalau mau nanya sih Jelaskin dulu dong Dari mana Jelaskin Gue di belakang Bareng gigi Gigi Gini 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 Bener gak sih Lu risih gak sih Orang-orang Eh Kawinnya Maaf ya Kawinnya Aku gak pernah lama Gitu Iya Bentaran doang Gue gak risih Dengan omongan orang Gue gak risih Dengan itu Karena kan Yang dijalanin itu Kita doang yang tahu Lu mau sampai kapan Hidup bergumul Dengan omongan orang Gue udah terbiasa Diomongin orang Mau dari hal yang Paling buruknya Mau hal yang baiknya Atau apapun yang gue lakukan Pasti jadi bahan omongan Jadi gue gak Peduli omongan orangnya Cuman yang gue peduliin Adalah Dimana keluarga gue Ngerti gak loh Anak-anak gue Nah itu sih Sebenarnya Selamat menikmati